Intro Oke teman-teman sekarang kita berada di rumahnya Salah satu sahabat koi kita yaitu Di rumahnya mas Aji Oke dalam kesempatan kali ini Kita akan review kolam Dan juga ikan koi nya Oke seperti apa Kelanjutan videonya disimak terus Oke seperti biasa kita mau Review ukuran kolam ini Dan juga kita akan Bongkar spesifikasinya di kolam ini Oke Kalian bisa lihat Sini mas Wah ikannya keren-keren ya Sip ya mantap ya Oke teman-teman Jadi untuk kolam ini Panjangnya 3 meter Eh 3 meter panjangnya Dikali lebarnya 2 meter Untuk kedalamannya berapa ini mas ya Kedalamannya 2 meter Wah Jernih ya airnya ya Jernih banget kan Oke mantap ya Jadi seperti biasa kita akan Bongkar media filter yang digunakan Di kolam ini apa saja Dan rahasianya mendapatkan air pening Seperti ini tuh Bagaimana Oke teman-teman Jadi sekarang kita sudah buka Tutup timbernya Kita akan bongkar Isinya ini Filtrasinya di kolam ini Ini apa saja Oke yang pertama ini ada Jaring nelayan Jaring nelayan Jaring nelayan Full jaring nelayan Di atasnya cuma pakai pemberat Oyster Selanjutnya Yang kedua ini Jaring nelayan juga ya mas ya Jaring nelayan juga Pemberatnya ini pakai Batu apung Di atasnya ini pakai batu apung Yang ketiga ini Jaring nelayan juga Sama oyster Oke simple ya Untuk kolam ini Tapi kalian bisa nilai Kolamnya mas Dilihatkan itu mas Ini Kedalamannya 2 meter Ini teman-teman 2 meter loh ini Wuhh ikannya keren-keren ya Oke lanjut Bahas chambernya disini Untuk sistem Filtrasi di chamber ini Ownernya ini Menggunakan Double wall teman-teman Jadi sekatnya ini Menggunakan keramik Menggunakan keramik Nah kalian bisa lihat Kalau keramik itu simple Jadi Mudah diaplikasikan Di lahan yang Sempit Beda dengan pipa angsa Kalau pipa angsa itu Kalau pipa angsa itu Teman-teman Minusnya itu Membutuhkan ruang Ruang yang Agak luas sedikit lah Kalau keramik Seperti ini kan tinggal Nempel-nempel Jadi Bisa maksimal Untuk sistem filtrasinya Oke ini Chamber yang terakhir ini Isinya Pompa Sama Lampu UV Mas dilihatkan Itu lampu UV nya Ini lubang Backwash nya Teman-teman Jadi di tiap chamber ini Satu dua tiga Mumpul disini Untuk waktu Murasnya ini Di backwash disini Disedot Sama pompa Keren Lanjut Lanjut Apa lagi Oh iya Skimmer Skimmer ini Pakai Satu setengah dim Terus Bottom drain Menggunakan Tiga dim Dua buah Bawah itu Kalian bisa lihat Oke teman-teman Jadi untuk pompa Di kolam ini Menggunakan pompa 16.000 liter Jadi untuk Menghandle Kotoran Nyedot kotorannya Agar lebih cepat Disini pakai 16.000 liter Kalian bisa lihat itu Waterfall nya Ini ada Ini 80 cm Lebarnya Waterfall ini Mantap Jadi kita Biar tidak penasaran Kita mau tanya Harga ikan Yang ada disini Mulai dari berapa Sampai berapa Sebenarnya ini Tidak dijual Cuma Kita penasaran Dengan ikan Dengan kualitas Bagus seperti ini Teman-teman Jadi Kalian biar juga Paham Sekaligus kalian Bisa menilai Ikan yang berkualitas Seperti apa Oke Mulai dari Ini deh Showa Ini Showa 50 cm 50 cm Untuk ikan ini Harganya berapa Ini 5 juta Teman-teman Lanjut Lanjut Nah Ini ada nih Ada nih Showa Maruten Showa Untuk itu 3 juta Teman-teman Nah Kalau yang kecil-kecil ini Mas Yang kecil ini rata-rata 1 juta Sampai Satu setengah Teman-teman Tapi kalian bisa lihat Dan nilai Koi itu Tidak dinilai Harganya Dari Ukuran Teman-teman Tapi dihargai Karena kualitasnya Kecil Bagus Ya mahal Jadi ownernya ini Suka Sekarang Suka main Ikan kontes Teman-teman Itu anak-anak Lagi prepare Besok mau Main di Kediri Kediri Oke Mantap Oke Jadi Ownernya ini Mas Aji ini Dan sahabat-sahabat Koi kita yang lain Sekarang lagi prepare Untuk show Kediri Teman-teman Oh iya Kita mau intip Koleksinya Mas Aji Untuk ikan Sownya Seperti apa Sini-sini Nah Tuh Wih Keren Ini mulai dari ukur Berapa ini Mas Yang paling kecil Itu Berapa ya Nah 15 15 cm Sampai Paling besar 40 cm Ini yang main Oh main di Kediri Ini teman-teman Ada 3 ekor Ini yang disiapkan Untuk Kediri Oh iya Mas Boleh Ini harganya Enggak Kalau untuk ikan ini Siap Yang mana Jadi Teman-teman kita Biar Enggak kaget Gitu loh Kalau ketemu Ikan-ikan bagus Itu Harganya Berapa Berapa Jadi kalian bisa Menilai ikan Dari kualitasnya Untuk Dari yang ini Dulu deh Sewa Gindrin Sewa Gindrin itu Kemarin aku Dapat 5,5 mas 5,5 Itu ukurannya Kecil teman-teman Jadi paling ini 30 up ya mas Ya 30 up itu Cuma Itu harganya 5,5 Terus Yang ini deh Nah itu Itu kemarin Kebetulan Bis mas Di Piala Presiden Bis di Piala Presiden Teman-teman Itu Berapa ya Harganya itu ya 10 juta Itu 10 juta Teman-teman Itu ukuran berapa mas Ukur 35 35 cm 10 juta Bro Tapi Ikannya mewah loh Lanjut Yang ini mas Yang Maruten Maruten ini Kemarin 3,5 Itu 3,5 Teman-teman Ukurannya 40 40 cm Uh Shiro nya Keren ya Jadi Ikan yang disini Ini lagi Persiapan Untuk partisipan Di Show Kediri Teman-teman Hari apa ya Sabtu 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 besok Kita berangkat Kediri Oke Mantap Teman-teman Jadi cukup sekian Video kali ini Yang baru menemukan Channel Rio Koi TV Silahkan kalian like Comment Share And subscribe Agar channel saya Lebih berkembang Kemudian Video-video Yang saya upload Selanjutnya Lebih bermanfaat Untuk kalian Darutama Penghobi baru Di dunia ikan koi Oke Sekian Dan terima kasih Dan terima kasih Terima kasih.